Intro Temu lagi di Hot Room Bapak Henry Satrio Tahun 2024 itu merupakan tahun yang bakal makin sibuk penuh gontok-gontokan Ada pemilu, ada pilgada, ada pemindahan di bukota Bayangkan untuk pemilu pilpres Betapa nanti semua elemen akan bertarung Apakah rencana ini realistis atau tidak? Oh saya saat ini per hari ini Begitu optimisnya Bang Doli, Bang Yayat, Bang Faldo, Bang Andrinov dan Bang Hariadis Kamdani Termasuk Abang kan tadi mau jual atau tidak itu kan optimis kan Menurut saya itu realistis Bang Realistis? Pemilu, pilgada, pindah ibu kota Sebentar saya mau mengutip MK Realistis bersarat Bang Yaitu? Jadi artinya realistis selama anggarannya sudah bisa terlihat Emang ada anggarannya? Nah itu dia, makanya kan realistis bersarat saya Yang pertama kalau anggarannya sudah terlihat maka itu akan jadi realistis Kemudian yang kedua Orang yang memimpin pembangunan IKN ini memang benar-benar mengerti bahwa yang dia bangun ini adalah IKN Menurut Anda dua syarat itu bakal dipenuhi ini gak? Harus dipenuhi Bang Kalau enggak ini jadi mustahil ini perjalanannya Jadi harus dipenuhi, nah caranya bagaimana kan Bang Noli tadi bilang ada waktu 23 tahun Untuk merealisasikan itu Nah sekarang Pak Presiden saya rasa mau ini terrealisasi Minimal, minimal Sebelum dia landing smooth ini Adalah hal yang diresmikan di ibu kota baru sana Di Nusantara Sehingga memang benar-benar ada peninggalan legasi beliau yang bagus Tapi memang catatannya kan masih banyak Tadi yang paling penting itu menurut saya Nanti di 2045 Indonesia ini akan seperti apa? Nah nanti di Nusantara itu akan seperti apa? Saat ini masyarakat kita belum ada edukasi ke arah sana Akan seperti apa Indonesia di 2045? Apakah benar hanya bangunan-bangunan mentereng yang ada di sana? Apakah ada international stadium juga di sana? Dan lain-lain Jadi jawabannya Bang realistis bersyarat Oke Pak Hari-Hari Sukamdani Agenda yang begitu banyak di tahun 2024 Bapak tahu betapa kejamnya pertarungan politik Nanti waktu pilpres, pilkada Terus pindah ibu kota Realistis enggak? Kalau bicara dalam konteks pindah sampai 2024 ya Saya yakin selama Pak Jokowi sampai 2024 Pasti akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa berjalan Bangunan Sampai dengan titik beliau itu berakhir masa jawab Itu pasti mereka kan, beliau kan kerja keras Untuk semaksimal sampai di tahap mana kita enggak tahu ya nanti bisa Nah yang saya bilang tadi itu Next-nya justru Next-nya itu apakah sesudahnya Pemerintahan berikutnya akan punya komitmen atau tidak Itu yang selalu jadi pertanyaan juga dari teman-teman Mereka lah penentu begitu kan Karena ini kan nanti Bayung hukum setuju Bang dulu Bayung hukumnya sudah ada Tapi kita Ya ini kembali kita flashback ya Bang ya Ada suatu hal yang kurang bagus juga gitu loh Perilaku dari teman-teman kita Mari Bang dulu ya Yang selalu ingin menafikan dari Apa yang dicapai oleh pendahulunya gitu Ada yang seperti itu Nah ini yang kita khawatir Nanti kalau ini yang pengganti beliau ini tidak satu visi Mudah-mudahan sih Bang Doli bisa mengawal ya Karena Bang Doli ini Oke Pak Faldo Pertanyaan saya Tadi kan tahun 2004 Masa jabatan Pak Jokowi berakhir Ada enggak di dalam mistana bisik-bisik Jokowi berlanjut Yang jelas tadi sudah rapat antara KPU dan DPR RI Bakal ada perpanjangan atau tidak Ya sudah ditetapkan tadi antara DPR dan KPU Pak Tanggal 14 Februari kalau saya tidak salah di tahun 2004 Terima kasih Pak Doli Apakah adanya begitu banyak program ini di tahun 2004 bisa membuat pilkada dan pemilu terganggu? Saya kira enggak ya artinya Dan juga proses pembangunan Proses pembangunan dari Ibu Kota ini Saya tidak enggak itu tadi saya katakan tergantung dari kita semua Dan terutama pemerintah dan otoritanya nanti Dua tahun ini menyiapkan apa? Kalau pemilu kan memang itu Agenda 5 tahunan yang tentu sudah dipersiapkan oleh kita semua Apakah itu pemilu bisa menghambat proses pindah Ibu Kota ini? Saya kira kan adanya pemilu pun 5 tahun sekali kan Enggak memberhentikan juga Jakarta untuk tunggu jadi kota besar Enggak menghentikan juga misalnya di medan sana akan jadi sesuatu kota besar Kan jalan masing-masing saja Bang Nah tinggal tadi kita punya komitmen enggak untuk bisa melakukan ini Menjadi satu momentum untuk melakukan perubahan Dan itu lokomotifnya dari pemerintah Ini yang saya katakan tadi dikerjakan sekali lagi Saya katakan tergantung dua tahun ini Pemerintah bekerja secara politik dan teknokratik Politik itu termasuk tadi Misalnya sejauh mana komunikasi yang dibiangun oleh pemerintah Sarang Termasuk khususnya Pak Jokowi Terhadap siapapun nanti yang menjadi penurus Kalau memang kita nanti pemilu dan terpilih presiden yang baru Ini adalah menjadi bagian agenda bangsa, agenda negara Bukan agendanya Pak Jokowi Bukan agenda pemerintahan ini tapi agenda kita semua Apakah ini semua program bisa buyar kalau presiden yang baru ternyata punya visi yang berbeda? Ya kita berupaya undang-undang ini menjadi jaminannya Bang Tadi yang saya katakan dulu ada ide pindah ke Palangkaraya Tidak ada payung hukumnya, tidak ada lendans hukumnya Mau pindah ke jonggol baru bicara-bicara saja tidak ada lendans hukumnya Inilah baru pertama niat bangsa ini mau memindahkan di bukota negara Ada punya payung hukum atau lendans hukumnya Dan ini yang saya kira salah satu jaminannya Oke, Pak Andrinov Apakah pemilu dan pilkada 2024 itu bisa mengganggu proses pemindahan di bukota ini? Di Indonesia apa aja bisa diganggu Apa? Di Indonesia ini apa aja bisa diganggu oleh politik Ya oke, justru itu Ya, tetapi soalnya adalah bagaimana kita semua paham apa itu kebijakan Yang sudah didasarkan berdasarkan kajian-kajian gitu Jangan dipolitisasi Ya itu tadi misalnya Hanya karena melihat urusan-urusan jangka pendek Lalu dijadikan itu bahan untuk menolak agenda besar untuk kepentingan jangka panjang Kita ini belum pernah sukses membangun untuk jangka panjang Sejak habis kemerdekaan sampai sekarang itu kita tidak punya agenda jangka panjang yang berhasil Nah kalau sesuatu itu sudah dikaji dengan matang Ya, rencana itu jelas kajian-kajiannya harusnya itu didukung bersama-sama Menurut Bapak kira-kira realistisnya kapan istana itu mulai pindah ke ibu kota yang baru? Kira-kira? Kira-kira kalau tiga bangunan utama ditambah satu ruas jalan dari pintu tol Samarinda Balikpapan Itu masih realistis Kita lihat anggaran PU itu sekitar 100 triliun ya total Kementerian Perhubungan sekitar 50-60 triliun Kita ambil misalnya dari perhubungan itu 10 triliun, PU 20 triliun, dialokasikan 30 triliun Jadi dari segi waktu bisa gak dijawab kira-kira kapan mulai istana itu pindah? Dari segi realistis rencana ini semua? Kita tidak ahli konstruksi tetapi dari usia-usia pembangunan gedung 2 tahun itu bisa 2 tahun dari 2024 atau dari sekarang? Dari sekarang dong Berarti 2024 juga? Ya kalau semuanya anggaran itu sudah bisa dialokasikan dari sekarang Misalnya tahun ini 20 triliun atau 30 triliun, tahun depan 30 triliun, saya yakin itu bisa Pak Doli 2024 Anda harus siap-siap pindah ke ibu kota yang baru Anda siap? Ya harus siap, ini konsekuensi kita ada buat undang-undangnya Yang menurut Anda kira-kira harus pindah itu adalah tentu istana, DPR, siapa lagi? Ya ini tergantung, memang rencana pemerintah itu kan istana Tapi kalau kita misalnya lihat dari negara-negara yang lain Misalnya Amerika itu pindah pertama kali dari New York ke Washington DC yang dibangun adalah Capital City Rumahnya rakyat Jadi saya kira nanti kalau misalnya yang paling penting tiga tadi itu Mungkin ada rumahnya rakyat, ada istana, kemudian ada mungkin juga lembaga yudikatifnya Tapi Bang, saya ingin tambah Bang Bapak siap pindah juga? Bukan, saya kasih tahu kita bukan sekedar membangun istana Tapi berpacu juga untuk membangun penyediaan air Bendungannya harus segera diselesaikan Benar, itu makanya masih begitu banyak Maksud saya, ada bendungan, ada energi listrik yang harus siapkan, infrastrukturnya Jadi menurut Bapak, kira-kira realistisnya itu istana kapan? Kalau meresmikan istana saja bisa Bisa pindah kapan? Tetapi secara fungsional itu yang belum Jadi menurut Bapak 2024 tidak realistis? Kalau bukan istana bisa, kalau sekedar membangun istana Sekedar pindah? Ya secara fungsional tapi belum Anda ikut pindah mau ke sana? Kalau disuruh pindah di perintah ya sebagai perencana siap aja Oke, Pak Pardo, siap pindah ke Ibu Kota Negara yang baru? Siap, Pak Hortman, yang jadi bagian dari sejarah Begitu? Iya, siap Adrianop, siap untuk pindah? Bayangkan dulu, jangan bayangkan yang disediakan disitu hanya kantor pemerintah tadi Pastilah disitu ada perumahan, ada juga bangunan sekolah buat anak-anak Mungkin juga universitas dan lain-lain Ada mal juga tentu Jadi pastilah namanya kota, semua fasilitas untuk kebutuhan warga itu disediakan Jadi Anda siap pindah? Ya, kalau itu yang ada semua orangnya harusnya siap Terima kasih, Pak Haryari Sukandani, apa Bapak siap pindah, memindahkan pusat bisnisnya? Yang jaga Jakarta siapa kalau semua pindah? Bang Hortman Kita harus jaga disini, Bang Hortman juga kan kliennya disini semua Ya benar Kalau kita, kalau dari kalangan bisnis, kemungkinan kita akan stay di Jakarta Tapi usaha kan pasti mengikuti kan, bisnis itu kan melayani juga masyarakat Di mana ada bisnis, kita akan mengikuti gitu Di mana ada kebutuhan, pasti kita akan sediakan Oke, Pak Hendrik, mau pindah nggak? Atau cukup tukang kritik di Jakarta? Mau pindah nggak? Saya ikut Metro TV, Bang Jadi kalau Metro TV studionya pindah, mau tidak mau kita pindah kan? Jadi Bang Hortman, ini masalah pindah-pindahan ini menurut saya hal yang mudah kalau untuk rakyat Kalau rakyat itu kan sebetulnya mengikuti pembangunan aja Tadi pertanyaannya Bang Hortman itu bagus, di 2024 itu realistis atau tidak? Saya jawab, yang realistis, seremoninya realistis Seremoninya? Di 2024 Nah selanjutnya bagaimana? Itu kan terserah pemerintah Terima kasih, jadi Bapak siap pindah ya? Tergantung Metro TV Tergantung Metro TV Nah udah, saya jawab aja Saya siap pindah-pindah Oke, kita istirahat kembali lagi setelah jeda berikut ini